Intro Pemirsa PT. Jasa Marga Surabaya Mojakerta resmi menaikkan tarif tol Surabaya Mojakerta terhitung sejak Selasa 9 Juli 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Tarif tol perjalanan terjauh dengan sistem transaksi tertutup untuk golongan 1 dari Waru Gunung menuju Mojakerta naik dari Rp39.000 menjadi Rp43.500 Sementara perjalanan terjauh untuk sistem transaksi terbuka dengan jenis kendaraan yang sama pada Simpang Susunwaru naik dari yang semula Rp2.500 menjadi Rp3.000 Direktur Utama PT. Jasa Marga D. Hari Pratama mengatakan kebijakan tarif tol Surabaya Mojakerta naik dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian inflasi Kebijakan tersebut telah diatur dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 83 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2024 tentang jalan tol Hal itu hari Pratama sampaikan pada Sabtu 6 Juli 2024 Ada pun besaran tarif kenaikan tol Surabaya Mojakerta disesuaikan dengan inflasi kota Surabaya periode 1 Desember 2021 sampai 31 Januari 2024 sebesar 10,16 persen Selain menaikan tarif, pengelola tol Surabaya Mojakerta juga meningkatkan pelayanannya seperti layanan transaksi layanan lalu lintas dan layanan pemeliharaan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kepada pengguna jalan tol Pemeliharaan rutin dan non-rutin di wilayah jalan tol turut dilakukan seperti pembersihan saluran pemeliharaan sarana pelengkap jalan perbaikan saluran drainase pelapisan perkerasan jalan dan pengecatan marka jembatan dan median jalan Dan berikut ada daftar tol terbaru Surabaya Mojakerta Pusaka-pusaka di Kabupaten Ponorogo kembali diarak jelang 1 Suro Sabtu 6 Juli 2024 sore Sebelumnya pusaka juga diarak pada Sabtu 6 Juli 2024 dini hari Bedanya terletak pada jalur rute Untuk bedol pusaka mengarak dari arah rumah dinas Bupati Ponorogo atau biasa disebut dengan peringkitan hingga ke makam Batoro Katong Untuk kira pusaka Sabtu sore rute yang dilakukan sebaliknya Mulai dari makam Batoro Katong hingga alun-alun Ponorogo atau Kota Tengah Kira pusaka Gerbek Surau 2024 tampak berbeda Jika sebelumnya hanya tiga pusaka yang diarak Kali ini ada lima pusaka yang akan diarak Tiga pusaka yang selalu diarak jelang 1 Suro adalah Payung Songsong Kiai Tunggul Wulung Tombak Kiai Tunggul Nogo Sabuk Angking Cinde Pustopo Puspito Kemudian dua yang baru adalah Kiai Pamong Angon Geni Dan Tombak Kiai Bromo Geni Awalnya lima pusaka itu diambil dari makam Batoro Katong di Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Lalu dibawa oleh para dembang atau kepala desa di Kecamatan Jenangan Selanjutnya Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko Wakil Bupati Ponorogo Lisdiarita Selain itu forum pimpinan daerah juga turut di belakang dengan naik kuda Sepanjang perjalanan warga menunggung pusaka-pusaka milik Kabupaten Ponorogo Yang diarak dari kota lama ke kota tengah sepanjang 7 km Kemudian setelah sampai di kota tengah atau alun-alun Ponorogo Pusaka-pusaka tersebut dijamas Sehingga kira pusaka merupakan wujud melestarikan budaya dari Ponorogo Kira Bedal Pusaka merupakan praacara kira pusaka Kira pusaka adalah dalam memperingati kejadian menyatunya Kabupaten Ponorogo Menjadi satu dengan kota tengah yang dipakai Prosesi kira pusaka menggambarkan perpindahan Kabupaten Ponorogo Di era Eyang Mertohadi Negoro tahun 1937 Gambaran Kadipaten kota lama ke kota tengah Pasukan Israel kembali melarang warga Palestina Dan memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Sabtu 6 Juli 2024 Tarangan ini muncul menjelang dimulai tahun baru Islam pada minggu ini Menurut sumber setempat IDF bersiaga di kota tua Dan mencegah jemaah memasuki Masjid Al-Aqsa Beberapa jemaah pun dipaksa meninggalkan kota tua Pasukan pendudukan Israel juga menutup pintu gerbang kecil yang menuju ke masjid Mereka mencegah umat muslim beribadah menjelang tahun baru Islam Terlihat ribuan warga Palestina berkumpul di gerbang kota tua Setelah mereka dicegah memasuki Masjid Al-Aqsa Dan diusir secara paksa dari Yerusalem Tua Ini bukan kali pertama Israel melarang umat muslim sholat di Masjid Al-Aqsa Menjelang bulan Ramadan IDF juga membatasan Jemaah yang datang untuk beribadah Padahal kali itu ratus ribu jemaah muslim mencoba mengakses Masjid Al-Aqsa Untuk sholat khusus yang hanya dilakukan selama Ramadan Masjid ini merupakan tempat tersuci ketiga dalam Islam setelah Mekah dan Madinah Hampir bersebelahan dengan Masjid Al-Aqsa terdapat tembok barat Tempat sholat tersuci bagi umat Yahudi Pemirsa kronologi seorang warga kejambatan Seputi Surabaya Lampung Tengah Provinsi Lampung Tewas tertembak di bagian kepala pada Sabtu 6 Juli 2024 Warga dusun 1 Mataram Ilir itu tertembak ketika prosesi pernikahan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Ia diduga tak sengaja tertembak MKD Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang melepaskan tembakan ke udara saat tradisi pernikahan Menurut Komandan Koramil Ato dan Ramil Koramil 41109 Seputi Surabaya Kapten Infantari Gunawan Pada pukul 10 pagi sedang pesta pernikahan penyambutan pihak Besan Warga bernama Salam terkena peluru langsung larikan ke puskesmaster setempat Ia sempat dirujuk ke rumah sakit sebelum mengembuskan nafas terakhirnya di dalam perjalanan Kejadian berawal ketika sejumlah warga menghadiri acara pernikahan di Lampung Tengah Provinsi Lampung pada Sabtu kemarin Pada prosesi pernikahan di dusun 1 Mataram Ilir itu digelar penyambutan pihak Besan dengan tradisi lepas tembakan ke udara Saat itu MKD anggota DPRD Lampung Tengah diundang selaku tokoh masyarakat setempat Oleh yang punya hajat, MKD diminta menjadi penyambut keluarga Besan yang datang Kabit Humas Polda Lampung Komisaris Besar Umi Fadilah mengatakan Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku diberikan senjata api dan dia langsung mengokang karena dikira belum berisi peluru Namun senjata itu sudah terisi peluru sehingga saat dikokang senjata itu langsung meletus Korban yang duduk di kursi pun mendadak terjatuh Setelah kejadian, korban bernama Salam sempat dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis Saat itu pihak puskesmas memberikan rujukan untuk dibawa ke rumah sakit Namun di dalam perjalanan, Salam pun menghambuskan nafas terakhirnya Korban lantas diatopsi di rumah sakit Bayang Karapol, Dalampung Personil TNI Koromil 41109 Seputi Surabaya turut diterjunkan mengawal peristiwa tersebut Komandan Koromil 41109 Seputi Surabaya mengatakan Dari laporan personil dilapakan korban menjalani otopsi di rumah sakit Bayang Karapol, Dalampung Selanjutnya, kasus tersebut ditangani oleh Polres Lampung, Tengah Kapten Infantari Gunawan mengatakan pihaknya yang turun ke TKP mengidentifikasi MKD membawa tiga senjata api Ketiga senjata api yang dibawa yakni pistol FN dan senapah laras panjang SS1 Saat ini barang bukti tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Sementara anggota DPRD berinisial MKD telah menyerahkan diri ke Polres Lampung, Tengah Yang menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian Sementara itu, Kasih Humas Polres Lampung, Tengah, AKP Sayyidina Ali Membenarkan peristiwa di Lampung, Tengah itu dan kasusnya sedang ditangani Partai Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Memastikan akan menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Senin 8 Juli besok Aksi itu akan digelar bersamaan dengan jalannya sidang lanjutan Judisial Review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon Terkait dengan aksi tersebut Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan Setidaknya akan ada 9 poin tuntutan yang akan disampaikan masa buruh Yang pertama, konsep upah minimum yang kembali pada upah murah Dimana menurut Said Undang-Undang Cipta Kerja telah mengembalikan konsep upah minimum menjadi upah murah Kedua, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan Dimana tidak adanya batasan itu besar kemungkinan menghilangkan kepastian kerja bagi para buruh Ketiga, kontrak kerja yang berulang-ulang Dimana aturan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini Memungkinkan pekerja hidup tanpa adanya jaminan menjadi pekerja tetap Keempat, jumlah pesangon yang murah bahkan hanya diberikan setengah dari aturan sebelumnya Kelima, pemberhentian hubungan kerja atau PHK yang dipermudah Yang membuat buruh tak memiliki kepastian kerja dan selalu berada dalam posisi rentan Kenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel Tidak menentu dan justru menyulitkan buruh untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Ketujuh, pengaturan cuti yang justru menimbulkan tidak adanya kepastian upah selama cuti Khususnya bagi buruh perempuan Kedelapan, penggunaan tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat Yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh lokal Kesembilan, hilangnya sanksi pidana bagi pelanggaran hak-hak buruh Kondisi ini menurut Said memberikan kelonggaran bagi pengusaha untuk melanggar tanpa konsekuensi hukum berat Atas adanya sembilan poin persoalan itu Said Iqbal bersama Partai Buruh dan KSPI menyerukan agar seluruh pekerja dan elemen masyarakat yang peduli untuk turun seta dalam aksi ini Tak hanya di Jakarta, aksi tersebut akan berlangsung di kantor-kantor gubernur, bupati dan wali kota di berbagai kota Seperti Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Panjarmasin, hingga Makassar Jadwal Semifia Iro 2024 menyejikan pertandingan Spanyol versus Perancis dan Belanda versus Inggris Duel Spanyol-Perancis digelar lebih dulu di Manik Football Arena Rabu 10 Juli 2024 pukul 2 dini hari Spanyol lolos ke semifinal setelah menang 2-1 atas tua rumah Jerman dalam laga yang berlangsung hingga 120 menit Tim berjuluk La Furia Roja itu menjadi negara pertama yang mengalahkan tua rumah Euro pada perempat final sejak turnamen itu pertama bergulir 66 tahun lalu Hasil melawan Jerman itu merupakan kemenangan kelima Spanyol sejak fase grup Euro 2024 Spanyol menjadi tim ketiga setelah Perancis dan Italia yang memenangkan lima laga beruntun dalam satu edisi putaran final Euro tidak termasuk adu penalti Menariknya, Perancis dan Italia berakhir menjadi juara setelah mencatatkan pencapaian tersebut Sementara itu Perancis dipastikan menjadi lawan Spanyol usai mengalahkan Portugal dengan skor 5-3 via adu penalti Hasil serupa juga dirah Inggris saat melawan Swiss The Three Lions menang 5-3 pada babak adu penalti usai bermain imbang 1-1 semalam Hal ini kemenangan adu penalti pertama Inggris di Euro sejak perempat final turnamen yang sama pada 1996 melawan Spanyol Inggris akan melawan Belanda di BVB Stadion Dortmund Kamis 11 Juli 2024 pukul 2 dini hari Belanda lolos usai menang 2-1 atas Swiss Ini merupakan kali ke-6 tim Nas Belanda tampil di semifinal Euro setelah 1976, 1988, 1992, 2000, tahun 2004, dan 2024 Hasil sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan akan diumumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024 Salah satu kuasa hukum Peggy Sugiyanti Iryani pun berharap Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa memberikan keputusan yang objektif Wanita yang akrab dipanggil Yanti ini yakin bahwa Peggy bisa bebas lantaran kliennya itu bukanlah pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam Sementara itu salah satu kuasa hukum Peggy Muhtar Effendi menyatakan pihaknya optimis bisa memenangkan sidang pra-peradilan ini Muhtar yakin di dunia ini tak ada yang bisa mengalahkan kebenaran Selain itu Muhtar juga buka suara mengenai kemungkinan gugatan pra-peradilan ini ditolak Apabila pra-peradilan Peggy ditolak menurutnya hukum di Indonesia sudah kacau balau bahkan hancur Sementara itu jelang putusan sidang pra-peradilan ibu kandung Peggy Setiawan Kartini hanya bisa berharap agar Hakim bisa memberikan putusan seadil-adilnya Kartini juga berharap agar Pedi bisa bebas dari penjara Adakah perlu dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka itu ahli pun mengatakan Iya apabila ada laporan maka harus dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka Kalau tidak dilakukan itu makanya inilah perkara sampai di sini ahli mengatakan begitu Makanya ahli dari kami mengohon kepada Polda Jabar agar dilakukan pemeriksaan ulang Karena jangan sampai terjadi salah tangkap Kemudian ada beberapa hal yang memang tidak dilakukan oleh Polda Jabar Infrosedural di dalam melakukan penanganan Peggy Setiawan ini Di antaranya yaitu pasal 184 bukti-bukti permulaan itu kan tidak cukup Tidak bukti-bukti itu tidak merupakan keterkaitan dengan tindak pidana Seperti ijazah itu kan tidak ada keterkaitan dengan pidak pidana Tapi Polda Jabar tetap memaksakan seperti itu Kemudian juga ada penyitaan penggeledahan yang tidak ada izin dari pengadilan setempat Walaupun izinnya dilakukan setelah penyitaan itu tidak berlaku untuk perkara ini Karena itu untuk perkara yang memang mendesak Kalau pasal 38 ayat 2 nya Nah kalau misalnya penyitaannya dalam keadaan tidak mendesak Pasal 38 ayat 1 itu harus ada Pada saat pengeledahan itu surat penetapan dari pengadilan Ijin dari pengadilan dulu Nah kemudian ini kan ada laporan Rudiana Tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan dari 2016 Itu makanya penetapan tersangkanya dianggap tidak sah Harapan dari kita Semoga Hakim akan berhati-hati dan memberi keputusan objektif Kemarin pun kita sudah Alhamdulillah Hakimnya menyatakan bahwa dia akan memutus untuk rakyat Indonesia Semoga apa yang dikatakan Hakim sesuai dengan harapan kita juga Bahwa Peggy Setiawan bisa bebas Karena dia memang bukan pelakunya Kalaupun ada yang pelakunya Tolonglah jangan memaksakan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia